Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan daripada perintah Allah itu Kalau bukan semata-mata karena pertolongan Allah Dan tidak ada sesuatu kekuatan untuk bisa menghindari daripada narangan Allah pun juga karena semata-mata karena pertolongan Allah Seseorang bisa hadir memenuhi panggilan Allah di rumah Allah seperti ini Secara zuhirnya tidak berat Langkah kaki dari rumah ke masjid itu tidak terlalu berat Tapi itu kalau tidak ada pertolongan Allah Ya tidak ada kuat Padahal mungkin orang Mampu melakukan daripada Jalan kaki di pagi hari Berkilo-kilo Berbulak-balik Tapi dari rumah ke masjid itu Tidak terlalu jauh Tapi itu kalau bukan kena pertolongan Allah Tidak ada kekuatan Maka tersyukuri betul-betul Ditolong oleh Allah Diritaufik oleh Allah Padahal ini akan berkekalan Ini akan memberikan suatu Aspek pertolongan Nanti pada hari kiamat Ini akan menjadikan suatu andalan nanti Pak Andalan seseorang itu nanti pada hari kiamat Adalah amal-amalnya Kebaikan-kebaikan yang dulu dilakukan ketika di dunia ini Ini akan menjadikan suatu andalan harapan besar Di hadapan Allah untuk mendapatkan rahmatnya Karena selamatnya manusia nanti di akhirat Itu sangat besar Karena harapannya Untuk mendapatkan rahmat dari Allah Gitu ya Dan rahmat itu Disebabkan karena Satwa amal Karena kebaikan kita yang kita lakukan Maka kita syukuri Aga supaya kita ini Terus diberikan nikmat Daripada Amal ibadah Kita syukuri Maka Allah akan tambahkan nikmat itu Jadi nikmat yang seperti ini Lebih besar dibandingkan nikmat-nikmat yang lainnya Nikmat bisa ibadah Diberikan Allah untuk ibadah Ini betul-betul nikmat yang besar Masya Allah Dan tahunya besar itu ketika kita tinggalkan dunia itu Kita tidak tahu seberapa besar yang Allah janjikan kepada kita itu Yang Allah akan memberikan kepada Ajrun azim Pahala besar itu seberapa Bentuknya apa Kita nanti akan tahu itu nanti Sekarang belum kelihatan Jadi pahala itu ada tersendiri Nikmat surga ada tersendiri Sendiri Tambahan anugerah Jadi pahala itu Kalau orang kerja Itu namanya Suatu opahnya Itu namanya ajrun Pahala Sedangkan surga Itu adalah fadlun Anugerahnya Jadi ada ajrun Ada fadlun Ada pahala Ada anugerah Ini tambahan Jadi kalau orang kerja Itu biasanya Kalau lebaran Itu kan ada Apa namanya Pak Bonus THR Surga itu THR-nya Ada THR itu surganya Pahalanya Bila lagi Jadi begitu Jadi Allah akan memberikan Kepada orang-orang Beriman Beramal Salah itu Disamping daripada Ada ajrun Ada fadlun Apa bentuknya itu Ya nanti kita lihat Masya Allah Seberapa besar Apa bentuknya Allah berikan kepada Diri kita itu Itu yang akan mengagumkan Ketika nanti kita Di akhir itu Pak Maka orang menyesal itu Setelah melihat Daripada besarnya Suatu keuntungan Suatu nilai itu Maka baru menyesal Luar biasa Maka Nabi katakan Lai saya Taha soal jannah Tidak menyesali Orang yang ada di surga itu Tidaklah menyesal Orang yang ada di surga itu Kecuali Satu waktu Yang terlewatkan Dulu ketika di dunia Tanpa Zikrullah Zikrullah yang amalnya ringan Mudah Tidak banyak energi Dikeluarkan Tidak ada biaya Untuk dikeluarkan Ternyata Allah memberikan Daripada penghargaan Itu besar Jadi sekarang Baca Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Wala ilah Allah Akbar Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Atau apa saja bentuknya Ternyata Allah menghargainya Itu dengan penghargaan Yang besar Itu belum sholatnya Itu belum baca Qur'annya Itu belum puasanya Belum sedekahnya Dan yang lain-lainya Yang lebih gede-gede lagi Gitu ya Sehingga orang itu nanti Akannya dari Seandainya aku tahu Sebesar ini Allah memberikan penghargaan Gitu ya Uh dulu saya akan gunakan Waktu saya ini habis Bento'a Amal Gitu lah Pak Tapi memang itu dirahasiakan Oleh Allah Gitu ya Belum ditunjukkan Sekarang ini Gitu ya Sehingga Alhamdulillah Itu lesannya itu Seperti kayak Ikan Itu Pak Jadi itu Ikan kan gitu ya Subhanallah 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 Jadi lesannya itu Tidak pernah berhenti Alhamdulillah Jadi Mendenger suatu hadis Seperti itu Jadi sayang Gitu ya Kalau sampai Ada waktu yang terlewatkan Tanpa Zikrullah Jadi gitu Sehingga Kisah Alhamdulillah Itu kalau mau ke kamar mandi Kemar WC Itu cari batu Dulu diganjel Supaya apa? Supaya Ini tidak Tidak terus Ini kayak otomatis Luar biasa hebatnya Padahal Seorang yang sudah Dijanjikan oleh Nabi Dijamin Ahli surga Dan bahkan Di antara umat Nabi Nanti yang pertama kali Akan masuk surga Adalah Ubaqasid Tidak Dikatakan Delapan pintu Semakan panggila Ubaqar Delapan pintu Masya Allah Itu lesannya Bagaimana Lu baca Korannya Bagaimana Sonatnya Bagaimana Amal-amal Yang lainnya Jadi besar Jadi Seorang Bekerja Kepada Allah itu Kalau dengan penuh Keyakinan Itu betul-betul Orang akan untung Dunia Untung akhirat Diri-diri Sudah diuntungkan Di akhirat Juga akan Diuntungkan Inilah betul-betul Kerja kepada Allah Dengan penuh Kesungguhan Penuh dengan Suatu keyakinan Dan keikhlasan Jadi tidak Tidak akan Sia-sia Makanya Allah Tidak akan Menyanyiakan Pahala orang Yang beramal Di antara Kanan Tidak akan Disiasiakan Dihargai oleh Allah Seringan-ringannya Suatu amal Penghargaan Allah Terus Besar Maka ini Kita Sering Kita ulang-ulang Sebab itu Ada yakin Amal itu Sama Solat Semua orang Seperti itu Tiga rokaan Kalau maghrib Nanti Empat rokaan Sama Yang membedakan Kualitas Dalam suatu Keyakinannya Sahabat juga Sama Selatnya Sama Dengan kita Rokatnya Juga sama Waktu-waktunya Juga sama Juga lima kali Juga Tapi karena Keyakinannya Yang kuat Itulah Kualitas Membedakannya Dan kedua Karena perhatiannya Begitu Perhatiannya Kepada Suatu Perintah Allah Ini sahabat-sahabat Luar biasa Perhatiannya Makanya Kata Ulama Mengatakan Kalau Engkau Ingin Tahu Seberapa Nilai Hargamu Di dalam Pandangan Allah Maka Sejauh Mana Perhatianmu Terhadap Solat Jadi Kalau Perhatianmu Terhadap Solat Itu Betul-betul Kamu Utamakan Kamu Sungguh-sungguhkan Maka Nilai Hargamu Dalam pandangan Allah pun Juga akan Mulia Sejauh Sejauh Perhatian Kita Kepada Kepada Allah Semakin Kita Perhatikan Betul-betul Maka Kita Dalam Pandangan Allah pun Juga akan Semakin Mulia Tapi Ketika Seorang Memandang Solat Itu Sekedarnya Saja Alah Yang penting Solat Bukan Suatu Penting Yang penting Solat Jadi Tidak Ada Sesuatu Yang Boleh Menghalanginya Untuk Melakukan Ibadah Solat Yang lainnya Betul-betul Ditunda Dulu Pending Dulu Tangguhkan Dulu Ini Allah Sedang Panggil Kita Sehingga Sahabat-sahabat Dulu Begitu Dengar Dan Setelah Mulai Berubah Wajahnya Pucat Gemetar Hatinya Wudu Gemetar Jadi Gitu Itulah Harga Daripada Seorang Hamba Di hadapan Allah Tansyutkan Daripada Kajian Kita Malam Hari ini InsyaAllah Araf Ayat 104 Allah InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Waqa'ala Musa Dan berkata Nabi Musa Ya Firaun Wahai Firaun Ini Seorang Rasul Seorang Rasul Seorang yang Diutus Seorang Utusan Dari Semesta Alam Jadi Mengenalkan Diri Nabi Musa Mengatakan Di hadapan Firaun Firaun Itu bukan Nama Manusia Tapi Tapi Ini Satu Kedudukan Satu Apa Ya Jadi Gak Mungkin Nabi Musa Mengatakan Eh Wahai Firaun Mau Itu Nama Manusia Itu Nama Bahasa Jawa Jangkar Jadi Bukan Jadi Wahai Tuhan Raja Jadi Itu Nama Predikat Nama Satu Kedudukan Ya Fir'on Bukan Nama Asli Orangnya Nama Satu Kedudukan Wahai Tuhan Raja Nah Gitu Maka Maksudah Mengatakan Wahai Tuhan Raja Sesungguhnya Aku Ini Seorang Rasul Seorang Utusan Dari Semesta Alam Jadi Seluruh Nabi Nabi Seluruh Rasul Itu Mengenalkan Juga Dirinya Kepada Umat Kalau Dirinya Itu Betul-betul Utusan Allah Kita Lihat Nah Dirinya Seorang Nabi Dirinya Seorang Utusan Allah Dikenalkan Setelah Mengenalkan Maka Baru Menyampaikan Daripada Sekarang Bahasanya Visi Dan Misinya Apa Maksud Tujuannya Itu Saya Mengenalkan Kedatangan Kami Kesini Gitu Ya Kami Ini Dari Sini Dari Sini Baru Menyampaikan Maksud Tujuannya Apa Misinya Itu Maka Sampaikan Nabi Musa Al-Islam Hakikun Ala Allah Akula Lallahu Ilal Hak Kudujudukum Ibaiyatim Rabbikum Farsil Ma'yabani Israel Jadi Hakikun Ya Ala Akula Bahwa Sebenarnya Bahwasanya Aku Tidak Mengatakan Atas Nama Allah Kejuali Yang Benar Jadi Saya Ini Datang Kesini Untuk Menyampaikan Sesuatu Yang Hak Yang Benar Dari Allah Saya Tidak Buat-buat Saya Tidak Mereka Rekayasa Tapi Saya Menyampaikan Sesuatu Yang Hak Dari Allah Jadi Jadi Ini Saya Ini Datang Kesini Maksud Tujuan Saya Ini Adalah Apa Menyampaikan Sesuatu Yang Hak Dari Allah Jadi Misinya Menyampaikan Daripada Agama Dari Allah Jadi Bukan Maksud Saya Sendiri Bukan Keinginan Saya Sendiri Tapi Datang Saya Kesini Ini Adalah Karena Perintah Allah Dan Saya Datang Kesini Menyampaikan Sesuatu Yang Hak Dari Allah Gitu Gitu Dan Sengguh Aku Datang Kepada Kalian Dan Membuat Bukti Kebenaran Dari Rob Kalian Jadi Bukan Rob Saya Tapi Rob Kalian Juga Kalau Allah Itu Juga Rob Kalian Karena Allah Yang Menciptakan Kalian Jadi Dikenalkan Oleh Nabi Musa Akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahasanya Allah Itu Tidak Hanya Sebagai Tuhan Kami Tapi Juga Tuhan Kalian Jadi Allah Adalah Rob Kami Dan Juga Rob Kalian Yang Menciptakan Kami Menciptakan Kalian Yang Memelihara Kami Juga Memelihara Kalian Memberikan Rusi Kepada Kami Juga Memberikan Rusi Kepada Kalian Secara Otomatis Itu Menghilangkan Daripada Suatu Keyakinan Akan Tuhan Selain Allah Kan Gitu Karena Hanya Allah Yang Rob Kalian Itu Mereka Disadarkan Dibawa Suatu Pembicaraan Diplomasi Untuk Berfikir Jadi Artinya Apa Yang Berhak Untuk Kesembah Itu Ada Rob Kalian Artinya Kalau Itu Tidak Menciptakan Tidak Memeliharamu Tidak Memberikan Rizki Kepadamu Maka Itu Bukan Rob Tidak Langsung Ngomong Karena Mungkin Fir'an Sebelumnya Dia Dia Bukan Yang Menciptakan Dirinya Ternyata Tidak Dia Menjaga Memelihara Dirinya Ternyata Tidak Memberikan Riski Kepada Dirinya Maka Itu Bukan Rah Kalian Kan Begitu Kalau Belum Langsung Ngomong Bahasanya Ya Fir'an Kamu Ini Bukan Tuhan Langsung Begitu Bisa Langsung Ditangkep Musa Dengan Suatu Kalimat Yang Allah Yang Allah Bimbing Kepada Dinya Mengatakan Bukti Kebenaran Rob Kalian Saya Mengaku Sebagai Nabi Dan Saya Juga Punya Bukti Bukannya Sebagai Pengakuan Tapi Ini Suatu Kebenaran Ada Buktinya Gak Palsu Gitu Ini Ada Buktinya Jelas Gak Cuma Ngaku Ngaku Tapi Ada Bukti Karena Sesuatu Kebenaran Itu Biasanya Ada Bukti Ada Saksi Bisa Dibuktikan Dan Ada Bersaksi Bersaksi Buktinya Jelas Saksinya Jelas Maka Lepaskanlah Bersamaku Daripada Bani Israel Supaya Orang-orang Bani Israel Itu Diberikan Kepada Nabi Musa Al-Isalam Dikmalikan Nabi Musa Al-Isalam Karena Selama Bertahun-tahun Bani Israel Itu Jadi Budak Daripada Fir'on Jadi Direndahkan Dihinakan Menjadi Budaknya Daripada Fir'on Maka Lusa Sampaikan Sejarah Daripada Bani Israel Itu Ini Berawal Daripada Nabi Yusuf Al-Isalam Yang Dulu Hijrah Ban Hijrah Dibawa Oleh Para Kafilah Sampaikan Negeri Mesir Akhirnya Sampailah Menjadi Budak Pada Waktu Itu Awalnya Dan Akhirnya Menjadi Seorang Menteri Bahkan Perdana Menteri Terakhirnya Dan Seluruh Keluarganya Dibawalah Hijrah Ke Mesir Hidup Mulia Kenapa Menjadi Hidup Mulia Pada Waktu Itu Karena Agama Dipegang Kuat Oleh Mereka Ketika Agama Dipegang Kuat Oleh Mereka Maka Allah Berikan Kemuliaan Kepada Mereka Nah Ketika Ini Keluarga Dari Mulai Nabi Yusuf Dan Keluarganya Kemudian Sudah Mulailah Banyak Yang Meninggal Anak Keturunannya Mulai Meninggalkan Agama Ketika Agama Ditinggalkan Maka Mulailah Daripada Orang Bani Shalik Itu Dihinakan Oleh Allah Jadi Memang Kemuliaan Itu Hanya Letakkan Dalam Agama Ketika Manusulah Diberikan Oleh Allah Agama Betul-betul Dipegang Dengan Kuat Diamalkan Dengan Sesungguhnya Maka Agak Jadi Mulia Orang Orang Mekah Zaman Dulu Orang Jahiliah Itu Orang Orang Dipandang Hina Dan Rendah Orang Jahiliah Itu Kan Begitu Sampai Orang Orang Romawi Aja Duan Mau Untuk Jajah Arab Itu Satu Yang Tempatnya Begitu Jadi Kehidupannya Begitu Jahiliah Tapi Ketika Mereka Telah Berubah Dari Kejahilian Itu Menjadikan Daripada Keimanan Keislaman Maka Allah Merubah Daripada Mereka Menjadi Orang Orang Mulia Dari Mekah Yang Tandus Kering Kerontang Menjadi Keberkahan Yang Berlimpah Madinah Itu Dulu Namanya Yasrib Yasrib Itu Artinya Apa Artinya Satu Tempat Yang Banyak Penyakit Jadi Itu Maka Ketika Islam Datang Kesana Nabi Hijrah Kesana Maka Penyakitnya Pergi Jadi Yasrib Dia Wabah Jadi Wabah Pergi Jadi Itu Pindah Ke Setempat Namanya Juhwah Akhirnya Menjadikan Madinatul Munaw 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 Jadi Tempat Yang Dulunya Dibandang Rendah Ketika Agama Itu Betul-betul Dijalankan Dengan Baik Maka Bisa Merubah Daripada Segalanya Tapi Ketika Agama Itu Kemudian Ditinggalkan Maka Tempat Itu Menjadi Hina Juga Lama-lama Bukan Tempat Sama Orang Maka Direndahkan Dihinakan Oleh Allah Yang Terjadi Dimeryakan Di Negeri Mesir Akhirnya Berubah Menjadi Buddha Amba Saya Lagi Maka Merubah Itu Maka Allah Datangkan Daripada Nabi Musa Untuk Bagaimana Mengembalikan Bani Israel Untuk Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitulah Jadi Manusia Itu Akan Mulia Hanya Dengan Agama Jadi Kita Nah Kalau Umat Ini Kita Bawa Untuk Taat Kepada Allah Agama Dijalankan Betul-betul Dan Akan Dimulyakan Oleh Allah Dengan Persatunya Umat Islam Agama Dijalankan Ada Persatuan Ada Kekuatan Insya Allah Akan Berikan Suatu Pertolongan Nanti Akhirnya Allah Akan Hadiahkan Suatu Pemimpin Yang Adil Yang Baik Yang Jujur Yang Amanah Sehingga Menjadikan Aspek Daripada Rakyatnya Pun Akhirnya Menjadikan Rakyat Yang Nanti Mendapatkan Daripada Satu Ketentraman Kedamaian Dan Bahkan Sampai Keberkahan Ini Hadiah Hadiah Dari Allah Kalau Umat Islam Itu Mau Menyatu Dan Menghidupkan Agama Lagi Maka Caranya Sekarang Ini Melalui Konstitusi Bukan Dengan Pakai Revolusi Pak Revolusi Banyak Yang Mati Orang Islam Pak Yang Bihak Bedul Mereka Senjata Mereka Kita Gak U Pake Konstitusi Dengan Cara Yang Baik Aturan Yang Baik Maka Insya Allah Allah Kena Berikan Satu Pertolongan Penghidup Ini Ujian Cobaan Ketika Satu Umat Ini Pemimpin Dalim Di Diuji Dengan Kesabaran Nanti Ketika Satu Ketika Pemimpin Itu Adil Dan Baik Diuji Dengan Kesukuran Syukur Apa Enggak Kan Gitu Kan Dua Zaman Dulu Pernah Ada Zaman Bani Umayyah Ada Zaman Daripada Apa Namanya Marwan Rajanya Yazi Dan Selanjutnya Dalam Kedakan Juga Pernah Mengalami Daripada Persoalan Besar Juga Ketidakadilan Keserenang Wenangan Banyak Ulama Ulama Juga Yang Dulu Ditangkap Banyak Juga Seperti Itu Pernah Zaman Daripada Umar Bin Abdul Aziz Akhir Terjadilah Daripada Suatu Masya Allah Masyarakat Yang damai Aman Nyaman Tentram Sampai Daripada Orang Mau sedekah Susah Untuk Nyari Orang Yang Terima Saya Begitu Pengaruh Makhluk Mempengaruh Daripada Kepada Makhluk Yang Lain Sampai Bilang Binatang Pun Mereka Tidak Bertengkar Ini Karena Kebaikan Suatu Pemimpin Masya Allah Jadi Ayam Tidak ada Tarung Sama Ayam Tidak ada Kucing Yang Keras Sama Kucing Tidak Tidak Dari Sama Kambing Adu Kepala Ini Berawal Daripada Adinya Serang Pemimpin Dari Manusia Pengaruh Sampai Sebegitu Ya 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 Berkata Fir'an Jika Kamu Datang Dengan Suatu Bukti Dengan Tanda Fakti Biha Maka Tunjukkan Itu Tanda Itu Berkata Tan Tunjukkan Tanda Itu Jika Kamu Termasuk Orang Orang Yang Benar Jadi Ketika Nabi Musa Mengatakan Di hadapan Fir'an Bawasanya Saya Ini Seorang Putusan Allah Saya Datang Membawa Bukti Kalau Saya Ini Seorang Nabi Gitu Ya Karena Itu Lepaskanlah Bani Israel Bersama Kami Untuk Kami Bawa Mereka Beriman Taat Kepada Allah Maka Fir'an Mengatakan Kalau Memang Kamu Wahai Musa Membawa Bukti Sebagai Kenabianmu Sebagai Rasulanmu Tunjukkan Itu Mana Buktinya Kalau Maka Tengah Seorang Yang Benar Perkataanmu Akhir Akhirnya Apa Maka Nabi Musa Melimparkan Daripada Tongkatnya Maka Tiba-tiba Tongkat Itu Berubah Su'ban Mubin Jadi Ular Yang Sangat Besar Jadi Allah Tunjukkan Kudretnya Kekuasaannya Gitu Ya Jadi Tongkat Benda Mati Bisa Berubah Menjadi Benda Yang Hidup Dan Kudretnya Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Ini Bukan Tongkat Sakti Bukan Tongkat Tengah Yang Sakti Yang Sakti Itu Kudretnya Allah Itu Kalau Bukan Karena Kudretnya Allah Ya Bisa Berubah Apa-apa Kalau Seandainya Itu Keinginan Nabi Musa Bukan Kena Perintah Allah Bukan Kudretnya Allah Ya Bisa Berubah Juga Nah Jadi Mereka Nabi Musa Dari Keinginannya Sendiri Untuk Dipamerkan Atau Bebus Dilempar Maka Berubah Jadi Apa-apa Tapi Kami Perintahnya Allah Dengan Kudretnya Allah Maka Yang Merubah Itu Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Bukan Tongkatnya Yang Sakti Tapi Ini Karena Allah Subhanahu Wata'ala Ini Benda Ada yang Sakti Yang Sakti Ini Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Karena Yang Merubah Allah Yang Memerintahkan Juga Allah Jadi Bukan Kehendak Nabi Musa Tapi Ini Kehendaknya Allah Yang Diperintahkan Kepada Musa Untuk Melemparkan Limparkan Wahi Musa Untuk Menunjukkan Tanda Kenabian Mu Tanda Kerasulan Perusahaan Mu Jadi Berubah Tiba-tiba Jadi Zaman Nabi Musa Ini Pak Zaman Yang Memang Saat-saat Itu Zaman Yang Harus Ditunjukkan Daripada Bentuk Model Kayak Kesaktian Jadi Kalau Zaman 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 Ulama Ulama Awal Yang Mendakwakan Islam Indonesia Zaman Zaman Dahulu Masih Banyak Orang Dukun Dukun Begitu Zaman 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 Ular Ular Besar Dan Itu Betul-betul Menggetarkan Memukau Daripada Fir'an Tidik Jadi Saat Itu Hidayah Sudah Allah Tunjukkan Kepada Fir'an Hatinya Fir'an Telah Bergetar Hatinya Fir'an Itu Telah Mengetahui Kalau Ini Suatu Kebenaran Itu Nangis Hidayah Umum Hidayah Umum Artinya Apa Setiap Orang Sudah Diberi Hidayah Oleh Petunjuk Secara Umum Tinggal Orang Itu Terima Apa Tidak Hatinya Buka Apa Tidak Karena Manusia Itu Dikasih Mata Oleh Allah Dikasih Telinga Oleh Allah Dikasih Hati Pikiran Oleh Allah Itu Hidayah Secara Umum Nah Fir'an Ketika itu Melihat Betul-betul Ini Suatu Kebenaran Jadi Menggetarkan Karena Belum Pernah Sesuatu Yang Menakjubkan Yang Hebat Daripada Apa yang Tunjukkan Oleh Fir'an Itu Karena Betul-betul Tongkat Yang Dilimparkan Menjadi Ular Yang Besar Dan Gerak Daripada Ularnya Itu Dengan Gerakan Yang Gesit Biasanya Ular Besar Itu Gerak Nakan Pelan Ini Ular Besar Tapi Gerak Gesit Langsung Gada Fir'an Takut Jadi Itu Tidak Hanya Tongkat Yang Ditunjukkan Nabi Musa Tapi Juga Nabi Musa Menyingsingkan Daripada Lengan Ini Maka Tiba-tiba Memancar Daripada Satu Cahaya Yang Dasyat Cahaya Itu Begitu Putihnya Bagi Orang-orang Yang Memandangnya Jadi Satu Hal Yang Menakjubkan Ini Jadi Di Film-film Model-model Menakjubkan Betul-betul Mengalahkan Cahayanya Matahari Jadi Cahaya Yang Menakjubkan Mengalahkan Daripada Langit Dan Dumi Itu nanya betun-betunjuk, ditunjukkan kepada manusia, diperlihatkan kepada manusia. Tapi sekali lagi, orang itu setelah itu bagaimana hatinya menerima? Ada orang itu yang mudah menerima, suatu betunjuk itu ada yang kemudian tetap tidak menerima. Ya kalau itu mungkin satu ada teorinya, mungkin juga ada satu amalannya, supaya tidak panas. Karena emang semuanya itu bisa dipelajari. Ya namanya makhluknya Allah, selain Allah itu tidak ada kuasa. Kalau bergenda, bisa saja api tidak menjadi panas. Panas itu sifat yang ada pada diri api, tapi tidak bisa membakarnya. Kalau bukan karena kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu. Sampai ayat 108. Berjamaah al-Mati Allah. Jadi mulai akad depan, mana Pak? Ini enggak adanya. Akad depan, eh mulai rebu selasa depan ya. Selasa depan. Mungkin nanti akan diisi oleh teman saya, itu namanya Ustaz Ali Mansur. Saya ada tugas belajar ke luar negeri. Jadi insya Allah. Jadi untuk sementara waktu, kita tinggal lama, mungkin sampai bulan menjelang puasa. Sementara waktu nanti diteruskan, tafsir oleh Ustaz Ali Mansur. Teman saya, biar tidak ada kekosongan ya. Jadi gitu. Jadi mohon doanya, mungkin hari ahad ini, kami akan terbang insya Allah. Saya mau ngambilnya di Pakistan saja. Jadi gitu. Untuk mendalami lagi, agak paham sedikit. Jadi ini belum banyak paham sebenarnya. Harus banyak penerbangan, biar lebih paham lagi. Mohon doanya, supaya Allah berikan kemudahan kepada kami, perjalanan kami, beri sihat, walafiat, keselamatan sampai kami kembali lagi ke sini, berjumpa dengan Bapak-Bapak semuanya lagi. Misalnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.